Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Bos Alek, Ketua Gengkos Oke, kita lanjutkan lagi Diskusi kita tentang belajar Jadi, saya akan merespon Video yang sebelumnya saya posting Untuk komen-komennya Bagi yang menunggu pembahasan UN Akan segera saya selesaikan juga itu Ini Bos Alek sedang overload waktunya Jadi dibagi-bagi ya Ini saya, selama liburan ini Materi ini saya beri prioritas lebih Nanti malam kalau waktunya mencukupi Akan saya lanjutkan Ini adalah video saya yang sebelumnya Yang membahas tentang Ranking 1 di kelas apakah relevan Ini ada beberapa yang sudah komen Di sini ada 32 komen Dan ini sedikit mengejutkan Kalau video sebelumnya Saya lebih melihat dari sudut pandang yang tidak Ranking, ternyata di sini yang komen banyak yang dari sudut pandang Ranking Ya Di sini kita lihat Mbak Zania Ya Ini sebagai yang Posisi ranking Ternyata Menjadi ranking 1 Itu juga tidak mudah Ada beban Yang harus ditanggung Ya Bukan hanya yang tidak ranking Ya Setuju dengan Pak Ali Seharusnya sistem ranking Dihilangkan saja Saya sendiri ranking 1 Tetapi saya Merasa tidak puas Ya Orang mengucilkan saya Karena mereka berpikir Kalau saya bisa sendiri Mereka menganggap Saya itu sombong Padahal sifat saya pendiam Dan mendekati saya Karena ada maunya Pernah sengaja Nilai ulangan jelek Dan kebencian mereka Menjadi-jadi Apa yang harus saya lakukan Saya terjepat dalam sistem ranking ini Nah ini semakin mengukuhkan Bahwa memang sistem ranking itu Bukan sistem yang bijak Bahkan yang ranking pun Jadi korban Ya korban Iri dan renggi Kebencian dari Mungkin yang tidak ranking Tidak semuanya seperti itu Saya yakin Tapi ada kasus seperti ini Ya Ini sudah dijawab Benar senasib kita Ada Aulia Marsa Bukan hanya Mbak Zania Ya Mbak Aulia juga Bernasib sama True Ya oke Ini Sikapnya kita ya Karena kita sudah terjebak Dalam sistem Kita saja yang menata hati kita Ya Jadi Kita harus memiliki prinsip Kalau kita sudah Berbuat sesuatu yang kita yakini benar Jalan saja Ya asal kita tidak ada niat jahat Ya Walaupun orang menganggapnya itu jahat Kalau kita konsisten Ya Kalau kita konsisten dengan sikap kita Kita Menjadi orang yang punya integritas Ya Orang pasti Mungkin tidak sekarang Ya Tapi Waktu akan berbiak pada kita Kalau kita konsisten Ya Kalau kita konsisten terhadap waktu Waktu akan berbiak pada kita Artinya apa Ada saatnya nanti mereka juga akan terbuka Ferry Kurniawan Sama Saya pendiam Tetapi dikirain sombong Menurutku Solusi itu ada di dirimu sendiri Kalau prinsipku semua berawal dari pikiran kita Jangan pikiran hal buruk tentangmu Perkataan mereka Bodoh amat saja Sama mereka Beneran Aku bodoh amat Sama perilaku mereka Meskipun kadang-kadang Gara-gara aku pendiam Sering dibully Menurutku Jangan bersedih Kalau ulangan dapat jelek Sebab orang Ngalamin loh Mungkin kamu merasa Sendirian Tetapi Rubuhan kilometer dari kamu Ya Juga ngalamin itu Nilai cuma angka Kita sekolah bukan cari angka Lebih dari itu Kita belajar Sekolah Agar kita punya skill Problem solving Excellent Ini adalah Kebijaksanaan yang luar biasa Yang ditunjukkan anak Yang kelas 9 SMP Jadi Kita konsisten saja Dengan Hal yang Prinsip-prinsip yang kita yakini benar Walaupun ada Anggapan yang Tidak sesuai Ya Jangan itu membuat kalian Jadi patah atau sobek Ya tetap kita harus memiliki Keteguhan hati Sekarang dari Vivid Lika Saya setuju pak Kadang orang Lebih kejar nilai Daripada ilmu Dulu saya Pernah gitu Dari dulu saya Enggak pernah Ranking 1 Dari dulu Saya enggak pernah Ranking 1 Saya kadang ambis sendiri Gerget gitu Ngelihat yang Lebih bisa sekarang Semenjak Saya rangking 1 Saya ngerti banyak hal itu Menurut saya Ranking 1 Malah jadi tanggung jawab Berat Kayak mengemban tugas Untuk mempertahankan nilai Kadang Suka tertekan sendiri Kadang juga sering Dianggap bisa Segala pelajaran Sama teman-teman Ya Padahal Ya Tetap saja Mah punya Kelemah Punya pelajaran Yang lemah Dan Enggak suka juga Jadi suka Sebel sendiri Kalau Bawa-bawa Ranking Not Not Studying Good Ya Good point Vivid Lika Good point Jadi kita itu Learning Not Studying Itu mungkin yang dimaksud Adalah kita itu Belajar itu yang penting Prosesnya benar Kita memahami Esensi dari pelajaran itu sendiri Nilai hanya sebuah angka Ya Bagaimana kita menyangkapi Angka tersebut Habis ini Setuju Sistem Ranking Dilangkan Karena Saya sering Dibilang sombong Padahal Saya memang suka Membantu teman Yang kesusahan Dan mengerjakan tugas Tapi temanku Malah menganggap Saya sombong Bahkan Mengejek saya Dan saya Tidak bisa Melawan mereka Saya cukup Membantu mereka Good Good point Juga Ya Hari ini Topik Yang akan Saya angkat Adalah Ujian Apakah masih perlu Diadakan Oke Kita akan Bahas itu Tapi kita Baca dulu ini Jujur Saya paling males Kalau dibilangin Ranking 1 Karena menurut saya Mengemban tugas Ranking itu Berat sekali Ya Ini menunjukkan Bahwa Ranking 1 itu Juga Boleh jadi Menjadi korban Dari sistem Ya Apa-apa Saya maju Padahal Saya mempunyai Kelemahan Juga di satu Pelajaran Risky Bagus Risky Bogengs Ya oke Saya Suka Menyukai Sastra Dan saya Juga Menyukai Editing Meski Masih Tahap Awal Tujuan SMK Yang Saya Menyukai Dalam Multimedia Karena Saya Sudah Tahu Seluk Beluk Yang Ada Di Sana Jurusan Ini Sudah Cocok Dengan Hobi Saya Saya Hanya Baru Bisa Membuat Puisi Quotes Dalam Bentuk Gambar Video Karya Saya Ada Di Akun Ini Sang Penulis 33 Kalau Ada yang Ingin Melihat Silahkan Ini Respon Bagi Yang Kemarin Jurusan SMK Ini Instagram Sang Penulis 33 Sang Penulis 33 Mungkin Bisa Kalian Cek Ini Karya-karya Dari Mas Risky Bogeng Catatan Pelajaran Bersama Jenny Saya Mau Nanya Pak Apakah Kalau Pinter Di Sekolah Nanti Saat Dewasa Kita Nggak Akan Sukses Karena Hanya Tahu Di Sekolah Aja Jawabannya Kalau Sebenarnya Prestasi Anda Sekolah Itu adalah Salah satu Cermin Dari Tanggung Jawab Jadi Prestasi Apakah Saya Mau Nanya Benar Kalau Kita Pintar Di Sekolah Kalau Ini Bukan Ranking Yang Tanyakan Kalau Pintar Di Sekolah Nanti Pada Saat Dewasa Kita Nggak Akan Sukses Oke Pintar Di Sekolah Artinya Kita Memiliki Tanggung Jawab Sebagai Pelajar Kemampuan Kita Mengemban Tanggung Jawab Ini Adalah Salah Satu Kunci Dari Sukses Untuk Menjadi Pintar Itu Satu Tahu Tanggung Jawabnya Dia Sebagai Pendidik Seorang Pelajar Dua Bisa Mengatur Waktu Belajar Mengatur Waktu Adalah Cara Satu Ciri Ciri Orang Sukses Juga Dan Dia Punya Tanggung Jawab Dia Mengatur Waktu Orang Yang Pintar Analisanya Bagus Itu Juga Ciri Jadi Sukses Orang Yang Pintar Di Sekolah Memiliki Ciri Ciri Orang Sukses Ya Walaupun Untuk Sukses Bukan Hanya Membutuhkan Itu Tapi Indikator Kesana Itu Sudah Ada Ya Dan Pintar Di Sekolah Ini Tidak Harus Ranking Ya Tidak Harus Ranking Jadi Ranking Satu Ini Yang Paling Pintar Itu Perlu Kita Perdalam Lagi Ya Jadi Pintar Atau Cerdas Itu Cepat Merespon Apabila Ada Stimuli Bukan Impulsif Juga Ya Dia Memiliki Strategi Memiliki Pemikiran Yang Dalam Ya Dan Punya Wawasan Itu Adalah Pintar Ya Jadi Pintar Dengan Nilai Bagus Itu Berbeda Kalau Nilai Bagus Tetapi Didatawatkan Dari Nyontek Itu Namanya Curang Tidak Pintar Walaupun Nilainya Jelek Tetapi Dia Itu Hasil Usahanya Sendiri Ya Dan Dia Memahami Apa Yang Dia Lakukan Jelek Mungkin Karena Sedang Sakit Atau Mungkin Memang Datang Terlampat Waktu Ulangan Hanya Dapat Lima Menit Ulangan Nilainya Jelek Itu Bukan Berarti Terus Dia Bodoh Ya Dia Tetap Sebagai Anak Yang Pintar Kalau Memahami Pelajaran Jadi Sekali Lagi Bedakan Antara Pintar Dan Nilai Bagus Anak Anak Yang Aktif Di Organisasi Adalah Anak Yang Pintar Ya Mungkin Nilainya Jelek Karena Sibuk Di Organisasi Ya Tetapi Dia Mempunyai Banyak Skill Yang Bisa Menopang Masa Depannya Nanti Anak Anak Yang Aktif Di Olahraga Ya Mungkin Nilainya Jelek Tapi Dia Punya Skill Anak Anak Yang Aktif Di Seni Ya Jadi Memiliki Skill Skill Yang Akan Menjadi Penopang Ya Saat Dia Harus Bekerja Nanti Ya Jadi Skill Skill Seperti Itu Jangan Diremehkan Juga Ini Ya Ortuku Bilang Gitu Ya Sebenarnya Anak Pintar Itu Memiliki Indikator Tentang Kesuksesan Masa Depan Lebih Besar Punya Peluang Lebih Besar Untuk Sukses Ya Sebenarnya Sih Enggak Juga Masalahnya Kalau Kamu Cuma Pintar Di Sekolah Saya Tauwi Praktik Di Kerjaan Jelek Ya Sama Saja Nanti Ya Cuma Jadi Itu Itu Aja Jadi Balik lagi Sukses Itu Berdasarkan Keahlian Masing-masing Indibu Itu Kalau Enggak Pintar Amat Kalau Di Sekolah Enggak Masalah Sebenarnya Tapi Sekolah Jangan Dikesampingkan Mungkin Mungkin Yang Yang Dimaksud Mas Rifki Enggak Pintar Amat Itu Dilihat Dari Nilainya Nilainya Enggak Tinggi Tapi Kalau Dia Skillnya Bagus Kenapa Tidak Ya Jadi Jangan Jadi Pemburu Nilai Ya Jadilah Pemburu Esensi Dan Nilai Itu Ilmunya Ya Nilai Pasti Akan Mengikuti Pasti Ya Jadi Kalau Kalian Memahami Masalah Ya Memahami Matematika Misalnya Masa Nilai Matematikanya Jadi Jelek Tapi Nilai Matematika Jelek Bagus Belum Tentu Paham Tapi Kalau Paham Lain Ya Oke Nilai Itu Sebagai Indikator Ini Yang Akan Saya Bahas Di Video Ini Ya Ujian Itu Bagaimana Sikap Kita Menghadapi Ujian Pak Kalau Saya Lebih Bagus Hapalan Daripada Itu Jadi Bingung Ke SMK Atau SMA Takutnya Nggak Bisa Ngejar Materi Kalau Lebih Hapalan Daripada Itung-hitungan Nanti Kita Akan Bahas Di Segmen Selanjutnya Bagaimana Tips Belajar Matematika Tips Belajar Fisika Tips Belajar Biologi Ya Akan Saya Tunjukkan Bahwa Matematika Itu 80% Hapalan 20% Analisa Ya Tidak 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 Sekarang Di Materi Berikutnya Terlalu Panjang Nanti Jadi Ini Saya Sudah Ada Rencana Bikin Tips Belajar Matematika Tips Belajar IPA IPA Nanti Ada Dibagi Fisika Kimia Biologi Yaitu Semua Adalah Ipa Mungkin Besok Mulai Besok Fakta Itu Pak Aku Sendiri Ngalamin Apakah Dengan Melulu Ranking 1 Kita Akan Jadi Orang Sukses Nantinya Tidak Juga Beda Antara Ranking 1 Itu Nilainya Bagus Tapi Sukses Itu Punya Karakter Orang Sukses Dan Lawasannya Luas Bisa Bedakan Jadi Ranking 1 Nilainya Bagus Tapi Orang Sukses Itu Yang Yang Mendukung Ya Kemarin Sebelumnya Sudah Saya Bahas Untuk Ranking 1 Itu Yang Dibutuhkan Adalah IQ Ya IQ Yang Dibutuhkan Untuk Ranking 1 Untuk Sukses Selain IQ Ada EQ Ada SQ Dan Ada AQ Ya Jadi Ini Merupakan Indikator Kalau Kurang Bagus Tentu Saja Salah Satu Indikator Untuk Sukses Kurang Jadi Keempat Empat Itu Harus Bagus Ya Kalau Pengen Sukses Di Bidang Ekonomi Mungkin Perlu Ditambahkan EQ Economical Caution Ya Jadi Pandai Melihat Peluang Bisnis Oke Kita Akan Itu Ada Segmen Nanti Kita Bicarakan Ya Pada Intinya Pertanyaan Ini Pak Apakah Dengan Melulur Ranking Satu Akan Menjadi Orang Sukses Belum Tentu Ya Karena Untuk Sukses Ada Indikator Indikator Lain Yang Harus Dipenuhi Dan Memang Salah Satu Indikator Adalah IQ Dan Untuk Menjadi Ranking Satu Rasanya Bukan Hanya IQ Yang Harus Tinggi Jadi Ranking Satu Juga Harus Bisa Ngatur Waktu Ya Itu Teknikal Sekali Tetapi Menjadi Ranking Satu Belum Tentu IQ Bagus Itu Yang Menjadi Indikator Lain Oke Jadi Memang Tidak Bisa Hanya Satu Sisi Saja Melihatnya Apa Bagusan SMA Atau SMK Tergantung Ya Kalau Anda Ingin Lebih Segera Memperdalami Skill Tersentu SMA Jadi SMA Lebih Menitip SMK Skill Tertentu SMK Lebih Menitikberatkan Pada Skill Ya Teorinya Tidak Sedalam SMA Maksudnya Membahas teori Tidak Sebanyak SMA SMA Itu Setengah Matang Ya Harus Kuliah Dulu Baru Siap Kerja Ya Oke Sama 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 SMA Sama SMA SMA Bukan Bukan Berarti Kalau Politekni Tidak Bisa Melanjutkan Bisa Bukan Berarti Kalau S1 Tidak Bisa Kerja Bisa Juga Tapi Training Kerjanya Lebih Banyak Baruto Movie Please Jawab Oke Alma Hania Oke Ini Sudah Akhirnya Saya menemukan Video yang Benar-benar Langsung Terjudul Pada Ranking 1 Alhamdulillah Saya Ranking 1 Dari SD Sampai Sekarang Tetapi Kelas 9 Semester Kemarin Turun Jadi Ranking 3 Di Saat Itu Rasanya Tertekan Banget Bukan Main Semua Pada Menjauhi Saya Pak Kalau Menjauhi Itu Mungkin Hanya Perasaan Saja Kenapa Dijauhin Seharusnya Bersyukur Karena Kamu Sekarang Tahu Mereka Deketin Kamu Apa Adanya Atau Ada Maksud Tersembunyi Poin Yang Bagus Dari Mbak Zania Oke Jadi Tidak Perlu Kita Merasa Dijauhi Juga Video Ini Saya Akan Mengambil Tema Apakah Ujian Itu Masih Perlu Dilakukan Dan Jawabannya Hanya Satu Kata Dan Tegas Perlu Jawabannya Adalah Perlu Bahkan Hidup Ini Pada Esensinya Adalah Ujian Hidup Adalah Rangkaian Ujian Adalah Rangkaian Ujian Ujian Misalnya Esensi Hidup Salah Satunya Ada Ujian Orang Yang Kaya Dan Sukses Jadi Pemimpin Misalnya Itu Diuji Kemampuannya Mengemban Amanah Itu Ujian Juga Dan Tidak Mudah Banyak Yang Tergoda Untuk Korupsi Banyak Yang Tergoda Untuk Menyalahgunakan Kekuasaan Banyak Yang Tergoda Untuk Menggunakan Kekayaannya Untuk Berbuat Yang Tidak Normatif Itu Ujian Orang Yang Miskin Diuji Kesabarannya Itu Ujian Juga Dan Sejujurnya Diuji Miskin Lebih mudah Daripada Diuji Kaya Untuk Melewati Ujian Tersebut Ujian Itu Adalah Bagian Dari Sebuah Sistem Kalau Kita Belajar Kita Ada Input 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 Itu Ilmu Yang Kita Dapatkan Kemudian Ada Proses Kemudian Kita Masuk Pada Ujian Ujian Hasil Dari Ujian Ini Gambarnya Harusnya Gini Ini Adalah Logika Yang Iya Dan Tidak Hasil Ujian Ini Kita Akan Jadikan Feedback Feedback Baik Hasilnya Bagus Maupun Buruk Kita Harus Ada Feedback Baru Kita Kita Terus Kemudian Akan Melanjutkan Proses Yang Lain Jadi Yang Penting Bukan Ujian Itu Sendiri Ujian Selalu Harus Kita Lakukan Yang Penting Bagaimana Sikap Kita Menghadapi Hasil Ujian Jadi Ujian Ini Sangat Penting Dilakukan Bahkan Kita Harus Menguji Selalu Menguji Diri Kita Sendiri Tidak Harus Nunggu Ujian Formal Dari Sekolah Jadi Kita Akan Naik Level Itu Kalau Sudah Diuji Jadi Ujian Itu Adalah Syarat Naik Level Kalau Kalian Tidak Pernah Menguji Diri Kalian Sendiri Kalian Tidak Akan Pernah Naik Level Hasil Dari Ujian Itu Menjadi Feedback Untuk Perbaikan Dan Atau Memperbaiki Lebih Memperbaiki Lagi Jadi Esensi Dari Ujian Itu Bukan Pada Nilainya Nilai Itu Indikator Esensi Dari Ujian Itu Adalah Evaluasi Bagaimana Kita Bisa Mengevaluasi Kerja Kita Saya Akan Memberikan Contoh Yang Ringan Saja Misalnya Sebagai Mantan Gamer Pak Alin Dulu Juga Gamer Dan Dulu Penggemar Dota Ketika Saya Melihat Hero Baru Atau Ada Muncul Hero Baru Atau Saya Coba Hero Baru Misalnya Saya Mencoba Hero Luna Moon Feng Saya Akan Pertama Saya Begitu Tertarik Saya Lihat Apa Saya Akan Segera Browsing Yang Nggak Nyoba Dulu Browsing Strength And Business Menurut Penulis Lain Menurut Orang Lain Yang Sudah Sering Menggunakan Hero Tersebut Ini Penting Ini Adalah Bagian Dari Proses Proses Ini Adalah Input 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 Saya Dapatkan Dari Internet Dari Cerita Tanya Tanya Gamer Yang Lain Kemudian Ada Proses Untuk Menganalisa Oh Ternyata Hero Nya Adalah Hero Aki Dan Orang Bilang Ini Adalah Hero Lead Darah Nggak Terlalu Besar Strength Nggak Terlalu Tinggi Tapi Damagenya Besar Ini Cucoknya Itu Support Sama Siapa Harus Didukung Sama Siapa Apa Yang Harus Dilakukan Di Level Awal Karena Mudah Mati Hero Ini Ya Nyari Uang Juga Masih Tapi Begitu Level 5 Ke Atas Ngutan Semedar Keluar Sudah Taji Ruangnya Banyak Nah Prosesnya Bagaimana Apa Item Apa Yang Harus Saya Kembangkan Dulu Ya Bikin Sepatu Dulu Ya Apa Langsung Bikin Pangguat Apa Langsung Sangi Yasa Atau Sanginya Dulu Nanti Dikembangkan Itu Banyak Alternatif Nah Ini Kita Uji Ya Kalau Kita Tidak Terlalu Dewa Dulu Ya Jangan Room Ke Dewa Dua Dulu Untuk Yang Uji Setelah Kita Sukses Di situ Kita Uji Lagi Ke Room Yang Isinya Anak-anak Yang Dewa Ya Anak-anak Yang Sudah Levelnya Atas Jadi Itu Adalah Esensi Dari Ujian Dan Seharusnya Kita Menyikapi Saat Kita Kalah Ya Tidak Banting Laptop Ya Saat Kita Kalah Akan Salah Kalau Langsung Dari Awal Langsung Mengembangkan Kesangi Atau Yasa Misalnya Ya Ternyata Harus Ini Dulu Nah Proses Ini Sama Dengan Sekolah Semua Proses Belajar Itu Sama Jadi Ada Input Proses Ujian Kalian Mungkin Dengan Style Belajar Yang Seperti Ini Bagaimana Kalian Akan Ujian Terus Ada Feedback Memang Kita Harus Fokus Bahwa Menyadari Pertama Kita Itu Pelajar Itu Tugasnya Belajar Itu Harus Jangan Sampai Dari Awal Sudah Kesekolah Niatnya Main Ya Itu Besok Akan Kita Bahas Itu Jadi Bagaimana Belajar Yang Benar Itu Menuntuk Besok Jadi Itu Akan Menjadi Bahasan Untuk Besok Kita Fokus Pada Sebenarnya Bagaimana Sikap Kita Terhadap Ujian Dulu Sikap Terhadap Ujian Yang Perlu Diperhatikan Saya Akan Ganti Tinta Biar Lebih Yang Pertama Sikap Yang Harus Kita Sadari Adalah Ujian Bukan Tujuan Akhir Ujian Itu Bukan Tujuan Akhir Akhir Ujian Bukan Tujuan Akhir Kita Saya Melihat Anak-anak Yang Membuat Ujian Sebagai Tujuan Akhir Ujian Lulus Langsung Coret Baju Sudah Merasa Merdeka Sudah Enggak Perlu Mengikirkan Sekolah Lagi Itu Salah Ya Itu Anak-anak Yang Berpikiran Kalau Ujian Itu Tujuan Akhir Sudah Merasa Bebas Enggak Perlu Belajar Lagi Ini Kan Libur Sudah Selesai Itu Orang-orang Yang Menganggap Ujian Sebagai Tujuan Akhir Ujian Ini Adalah Sarana Untuk Melihat Sejauh Mana Kita Mampu Mengasai Materi Sarana Untuk Mendapatkan Indikator Indikator Keberhasilan Belajar Kita Jadi Nilai Itu Indikator Nilai Bukan Tujuan Akhir Dari Indikator Nilai Yang Keluar Ini Kita Akan Evaluasi Apa Yang Perlu Ditambah Apa Yang Kurang Apa Yang Perlu Diperbaiki Jadi Jangan Mempunyai Sikap Yang Salah Terhadap Ujian Nanti Hasilnya Beda Jadi Sikap Yang Berbeda Akan Menunjukkan Hasil Yang Berbeda Ujian Itu Adalah Alat Untuk Mengukuhkan Level Kita Sudah Seberapa Ya Di Dalam Proses Belajar Ya Dan kalian Harus Jujur Kalau Kalian Mencurangi Ujian Ujian Juga Akan Mencurangi Anda Hasil Yang Muncul Akan Tidak Ada Gunanya Karena Hasil Itu Tidak Bisa Digunakan Sebagai Ukuran Kemampuan Anda Kalau Anda Curang Dalam Ujian Anda Mencontek Nilainya Bagus Nilai Bagus Ini Adalah Nilai Yang Mencurangi Anda Sendiri Karena Nilai Ini Tidak Bisa Digunakan Sebagai Indikator Sejauh Mana Anda Menguasai Materi Seperti Itu Contohnya Seperti Ini Saya Akan Memberi Satu Contoh Lagi Saya Kasih Warna Lain Bedanya Mobil Yang Berkualitas Sama Mobil Asal Asalan Itu Apa Ya Mobil Yang Berkualitas Itu Melalui Serangkaian Ujian Yang Ketat Bedanya Pada Ujian Bedanya Mobil Kualitas Sama Mobil Yang Asal Mobil Ya Saya Gambarnya Lebih Jelek Ya Ini Ada Pada Ujian Ya Mobil Berkualitas Tinggi Dari Rodanya Saja Teknisnya Sudah Bisa Bilang Roda Ini Akan Haus Ya Kalau Sudah Digunakan Untuk Menempuh Sekian Ribu Kilo Tahu Kenapa Tahu Sudah Diuji Sudah Diuji Ketahanannya Sudah Diuji Ban Ini Akan Habis Pada Kilometer Berapa Itu Mobil Yang Bagus Jadi Penjualnya Tahu Persis Tentang Mobilnya Spek Spek Seperti Apa Ya Penjual Mobil Bagus Akan Tanya Mobil Ini Lebih Banyak Dipakai Dimana Ya Dipakai Di Kota Atau Dipakai Di Tirin Jarak Jauh Misalnya Di Tol Yang Jarak Jauh Ini Akan Menyarankan Dengan Style Mobilnya Mungkin Sama Style Rodanya Yang Berbeda Ya Ketahanan Mesinnya Kacanya Ya Mobil yang Bagus Ini Untuk Casingnya Untuk Strukturnya Itu Bahkan Ditabrakkan Untuk Melihat Responnya Ada Boneka Orang Disitu Mobil Kalau Sekian Kecepatan Sekian Kalau Diterabrakkan Orangnya Masih Selamat Tidak Gitu Jadi Intinya Apa Ujian Terus Apabila Gagal Dalam Ujian Apa Yang Dilakukan Produsen Mobil Apakah Stres Apakah Menutup Perusahaan Mobilnya Tidak Memperbaiki Sistemnya Feedback Hasil Ujian Itu Dari Akan Menjadi Feedback Sama Kan Polanya Sama Dan Semakin Keras Ujiannya Semakin Bagus Kualitas Mobilnya Mobil Bukan hanya roda Mobil Bukan hanya Bodi Bukan hanya Mesin Kelistrikanya Keamanannya Feature Feature Jadi Efisiensinya Bagaimana Bagaimana Akselerasinya Banyak Sekali Hal-hal Yang Perlu Diuji Di Situ Ujian Tujuannya Adalah Mengukur Kualitas Jangan Mengcurangi Ujian Ya Bagaimana Sikap Kita Saat Menghadapi Ujian Sekolah Sekarang Dalam Aplikasinya Yang Perlu Kalian Lakukan Adalah Berusaha Semaksimal Mungkin Hasil Kembali Lagi Pada Spiritual Question Kita Serahkan Pada Yang Maha Kuasa Ya Intinya Yang Perlu Kalian Pastikan Adalah Sudah Melalui Proses Dengan Benar Itu Sebagai Pelajar Kalau Hasil Ujian Itu Bukan Menjadi Poin Yang Paling Utama Kita Poin Yang Perlu Kalian Pikiran Adalah Kalian Melalui Proses Yang Benar Kalau Proses Kalian Benar Saya Yakin Hasilnya Pasti Tidak Akan Jauh Dari Effort Kalian Ya Karena Harapan Dari Ujian Adalah Kalian Bisa Benar Benar Mengetahui Sejauh Mana Kalian Menguasai Dan Bisa Menjadi Inputan Untuk Evaluasi Ya Kemudian Satu lagi Saya tambahkan Saat Ujian Masuk Sekolah Tes Ujian Tes Masuk Perguran Tinggi Maupun Ujian Tes Sekolah Ya Ini Bagaimana Sikap Kita Terhadap Ujian Itu Banyak Keluan Waduh Soalnya Kok Susah Ini Ini Sudah Pernah Saya Singgung Ya Ujian Tes Masuk Sengaja Dibikin Susah Sengaja Ya Sengaja Dibikin Kalau Bisa Dari Sepuluh Soal Tidak Semuanya Bisa Dikerjakan Karena Tujuan Untuk Tes Masuk Masuk Ada Sebagai Saringan Untuk Menyaring Siapa Yang Layak Dan Siapa Yang Tidak Layak Ya Jadi Kalau Kalian Dari Sepuluh Soal Bisa Mengerjakan Dua Soal Kalian Berarti Belum Layak Ya Dan Itu Menjadi Feedback Untuk Memperbaiki Sistem Belajar Kalian Ya Bukan Akhirnya Stress Gitu Jadi Mungkin Itu Bukan Di Nature Kalian Disitu Misalnya Kalian Waktu Ujian Ke Teknik Misalnya Dan Hasilnya Negatif Artinya Kalian Tidak Layak Masuk Kalau Kalian Mencurangi Dan Benar-benar Masuk Kesitu Ya Kalian Bisa Masuk Kuliah Teknik Ya Belum Tentu Bisa Keluar Ya Belum Tentu Bisa Masuk Kuliah Belum Tentu Bisa Keluar Boleh Jadi Kalian Akan DO Nanti Ya Jadi Mencurangi Ujian Ujian Akan Mencurangi Kalian Sendiri Jadi Ujian Akan Menipu Seolah-olah Kalian Bisa Masuk Padahal Kalian Tidak Bisa Mengikuti Apa Yang Disajikan Di Dalam Oke Itu Adalah Akhir Dari Pembahasan Kita Tentang Bagaimana Kita Bersikap Kepada Ujian Besok Kita Akan Lebih Fokus Ke Belajar Efektif Bagaimana Tips-tips Belajar Dengan Benar Sampai Jumpa Besok Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ha 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 Terima kasih.